Intro Halo apa kabar saatnya anda menjaksikan liputanam daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Hari ini saudara bersama saya Ima Fawain. Ya sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk anda dan berikut tiga berita utama kami di antaranya. Intro 7 hari hilang tenggelam, remaja ditemukan tewas di pantai Terenggale. Puluhan unit gudang penyimpanan tembakau kering di Jember terbakar. Usai terima nomor urut, tiga pasangan calon gubernur jatim sampaikan visi-visi. Saudara remaja yang tenggelam di pantai Delodo, Telungagung dan hilang selama tujuh hari akhirnya ditemukan tewas. Jasad korban ditemukan oleh pencari ikan di kawasan pantai Genjor, Terenggale. Korban Muhammad Rayhan Al-Fairus berusia 16 tahun, warga kelurahan Betet, kota Kediri yang hilang terseret ombak di pantai Delodo, Telungagung, pada 17 September lalu, akhirnya ditemukan tewas Senin malam. Ternyata jasad korban ditemukan oleh pencari ikan terdampar di pantai Genjor, Kecamatan Watulimo, Terenggalek. Upaya pencarian korban sebelumnya sudah dilakukan oleh tim SAR selama tujuh hari, namun belum membuahkan hasil. Dari hasil identifikasi, jasad yang ditemukan dipastikan adalah Rayhan. Hal ini sesuai ciri-ciri yang disampaikan pihak keluarga. Genjor, di Kabupaten Tulungagung, setelah kita prosek, kita evakuasi, bisa dipastikan korban tersebut asli dari anak yang kita cari operasi SAR di pantai Delodo. Jarak ditemukan itu berapa jauh dari TKM? Untuk jarak dari TKM ke Genjor itu sekitar 15 nautical meter. Arah barat ya? Arah barat. Selanjutnya? Selanjutnya kita serahkan ke pihak kepolisian, kepolisian langsung kita dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan bisung. Selanjutnya langsung diserahkan ke keluarga korban. Sebelumnya pada 17 September, Rayhan bersama keluarganya berisata di pantai Delodo, Tulungagung. Saat itu korban bermain di pantai, namun tiba-tiba muncul ombak besar dan menyeret korban. Hingga hilang. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Sodara bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan tak bernyawa di depan rumah warga di Probolinggo. Polisi menduga jasad bayi tersebut sengaja dibuang orang tua beberapa saat setelah dilahirkan. Warga Kelurahan Tisno Negara, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dikejutkan dengan temuan sesosok bayi di sebuah bangku dari bambu depan rumah seorang warga. Senin pagi, temuan sosok bayi jenis kelamin perempuan sempat terekam ponsel warga. Menurut seorang warga, jasad bayi itu pertama kali ditemukan anaknya yang hendak berangkat sekolah. Sebelumnya sempat terlihat dua orang tak dikenal berkendara sepeda motor mondar-mandir di sekitar lokasi. Tadi bagian saya bangun sekolah, bangunan tersekolah itu tidak tahunya ada bayi gitu sama anaknya yang saya lihat posisinya sudah mati. Itu posisi dibungkus atau seperti apa mas? Dibungkus ya, tapi kepalanya tidak dibungkus. Dibungkus? Badan juga. Kalau jenis kelaminnya mas kira-kira? Perempuan. Perempuan ya? Mas sebelum penemuan bayi itu ada pencurigakan atau orang atau gimana? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tapi sempat, kalau dari CCTV mungkin? Ada orang mondar-mandir ya? Itu? Perempuan apa? Laki-laki? Tidak ada. Laki-laki ya. Laki-laki ya? Naik motor atau jalan lagi? Naik motor, ada yang jalan. Polisi yang mendapat laporan datang ke tempat kejadian memeriksa kondisi bayi yang sudah tak bernyawa lagi dengan ari-ari masih menempel pada pusarnya. Diduga bayi baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang orang tuanya. Ada masyarakat di jalan Sutoyo Gangnam melaporkan kepada kami bahwa di sana ada ditemukan bayi yang diselimuti oleh semacam selimut bayi itu. Diduga baru dilahirkan dan ditabuh di situ dan diduga juga kondisi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jasad bayi dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah Muhammad Saleh, kota Probolinggo menunggu proses otopsi. Dan di Arigafur melaporkan dari Probolinggo. Ya, sodara kecelakaan yang melibatkan dua truk bermuatan ayam serta truk bermuatan triplek terjadi di Jalur Nasional Dukuh di Moro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir truk ayam yang mengantuk. Akibat kecelakaan tersebut, sodara, kedua sopir terjepit kabin yang ringsat. Peristiwa kecelakaan dua truk ini terjadi di Jalan Raya Mojokerto, Jombang, tepatnya di Jalan Raya Di Moro, Kecamatan Mojoagung. Korban adalah sopir truk ayam bernama Muhammad Yasin, asal Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, serta Fatur Rizal Arianto, asal Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sopir truk pengangkut triplek. Peristiwa bermula saat truk pengangkut ayam yang melaju dari arah Mojokerto menuju Jombang, tiba-tiba oleng dan melompati pembatas jalan beton hingga pindah ke jalur Jombang Mojokerto. Dalam waktu bersamaan muncul truk pengangkut triplek dari arah berlawanan hingga tabrakan tak terhindarkan. Mobil tripek ini dari arah mana? Dari barang, mas. Berarti tadi melangkap median jalan? Iya, melangkap median jalan yang mobil ayam. Akibat benturan keras, kedua sopir truk terjepit kabin yang ringsek. Evakuasi berlangsung lama karena kedua kabin truk rusak parah. Usai dievakuasi, kedua korban yang mengalami luka berat langsung dibawa ke rumah sakit. Paling parah sopir ayam. Yang ngangkut ayam itu tak? Yang ngangkut ayam yang sangat lama. Mungkin patah tulang. Itu kendaraan bisa lewat atau tidak? Wah, hampir tiga jam. Sudah nggak bisa jalan makin total dari terminal Mojokong sampai kompensin Nanggarjo. Peristiwa kecelakaan itu kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Jombang. Dwi Muji Arso melaporkan dari Jombang. Puluhan unit gudang penyimpanan tembakau kering di Jember terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!